Jadi kalau that itu For everything Jadi misalnya Jadi benda apapun Itu nanti pakai that boleh For speaking ya If you want to be more specific Biar tahu kayak In grammar kan usually We have to use it specifically Lebih ke specific When it is for Waktu, time Where is for Ini ditulis ya harusnya Bentar-bentar I forget If where of course is for a place And then which Is for something, benda Jadi when That for all When For Time And then where For For Please This one Okay And then we have Who Which Which Is for Thing Who Is for Person And then who's Is for Positions Kepemilikan Like that Okay Jadi seperti itu From here Any questions first Before I talk more about that one Silahkan kalau Ada yang bingung di part ini dulu Saya tanya dulu Sebelum Sebelum kita No ya No Mr. Harmi no questions Akbar no questions Okay No questions ya Okay I guess No questions Jadi penggunaannya Seperti itu Okay Sekali lagi Untuk Untuk Apa tadi Speaking You can use that But for grammar No Gak bisa pakai Jadi nanti kita Untuk mengisi ini Itu Hilangkan that ya Soalnya Satu sampai enam Itu That itu boleh semua Gitu masalahnya Jadi disini kita Hindari that aja Okay Nah Sekarang begini Caranya Adalah Because what we need Is just only Put Something disini Nah Itu cara Gampangannya Itu begini You have to see Something before The gap Before the gap Okay And also After the gap Jadi kalau Cara mengisinya Ini pakai When Where Which Who Atau Hiss to Apa Tidak usah Dibaca semuanya You do not need to Understand all The sentence You do not need to Understand To To read all the text No Just focus on Before the gaps And after the gaps Okay If you see Ini Newspaper Ini masuk kemana I want to ask Mr. Halmi first Mr. Halmi Newspaper Ini masuk kemana Yang disini Yang disini Sorry Things Things Yeah So we just put Which here Finish Like that Jadi semudah Itu sebenarnya Grammar itu Nah sebentar Kalau who's nanti Who's itu nanti Adalah benda Disini caps Disini harus benda juga Kata benda Noun Noun Ketemu noun Nanti kalau who's itu Seperti itu Very good Akbar Apa berarti Akbar A man or why Is Writing Story Of a man Jadi Akbar fokus sama ini Akbar Ini Sama ini Berarti apa Akbar Yang dilihat Yang ini Yang ini A man Masuk kemana ini Who's Atau who Who's Ada his No Yang dilihat Bukan yang ini Tapi yang ini Jadi setelah Gaps Sebelum Gaps Tepat Sebelum Gaps Sama Sesudah Gaps Tepat Sesudah Gaps Jadi yang dilihat Bukan hisnya Tapi Matenya Oke Akbar Dancer Is Who Not who's Dancer Mana dancer 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 Is Who Right It's Who It's not who's Karena Yang kamu lihat Bukan ini ya Tapi ininya Matenya Oke Malah kalau Misalnya Ada hisnya gini Malah salah Kalau pakai Harusnya Soalnya kalau pakai Who's itu Tidak boleh pakai My You My Your Itu udah gak boleh Gak boleh ada Maksudnya Waktu kamu udah pakai Who's Itu udah gak boleh Pakai Ya kayak gitu Sekali lagi Fokus sama Sebelumnya Jadi sebelumnya Dilihat Oh ini kata benda Berarti masuk yang Which Kayak gitu Tapi kalau Nemu kata benda Sama kata benda Langsung pakai Yang Who's Kayak gitu Sekali lagi Ini ya Mr. Halmi Please number three Yes When Very good The day Ini masuk ke dalam Time So it is When Okay number four Akbar Where Where Okay the tower Where Very good Number five Mr. Halmi Which Which So great And then Akbar number six Please Noun Ketemu Noun Okay Like that Jadi nanti Misalnya Apalagi kayak Akbar ya Mungkin kamu ada Ulangan begini tuh Tinggal gitu doang Akbar Cuman ngelihat Depan Sah belakang Selesai Gitu Ini biasa Yang nanti Buat Toffle Cocok ini Mungkin nanti Mr. Halmi Pingin tes Toffle Itu bisa dipakai Mr. Halmi Ilmunya ini Yang ini Ini soalnya Pasti keluar Di tupel Kemudian Sekarang Sudah tahu ya Jadi sama Caranya tetap sama So please Please Hr. Halmi Number one Number one Who Who Which Where The place The place When There is no When Where You mean Where Here is the place Yes Where Yeah It's where Okay Thank you Number two Akbar Which Okay Good TV program Which Very good Next Mr. Halmi General Is Very good Next Number four Akbar Who Do Translations Number four Samuan Not Samuan No Translation Tion 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 Itu berarti Something Benda Which Which Okay Tion Tion Men Ya I would say like Tion and men It's always like Something Ya Yang belakangnya Tion Tion Sama Men Itu M-E-M-T Itu Mesti Something And then Thank you Akbar It's which Number five Mr. Halmi Where Where Ya Okay Thank you Number six Akbar Please Who's Yeah Yeah Correct It's Very good It's Russell Ya benar Ini who's Most famous Ini kan Iskata benda So it's a boost Okay Jadi konsep Dari Relative Class Itu Especially For speaking Ya Karena Menurut saya Itu Grammar Nya Sama Speaking Kalau kita Fokus Speaking Itu Little bit Different If you talk About grammar Of course You have to Really Remember About those All things Jadi harus Benar-benar Ingat When Itu Untuk Apa Where Untuk Apa Like That But For speaking Again And Again If You Cannot Remember That Just Using That Only Jadi kalau Misalnya Lupa Namanya kan Kadang ada Lupa Atau Tiba-tiba Nyeplus aja Always Use That Yang Arti kata Yang Buku Yang Makanan Yang Aku Tidak Suka Jadi tinggal Bilang Gini The Food That I Don't Like Jadi Penggunaan Kata Yang Yang Itu Always Use Relative Class But Then If Mr. Hal Can Remember Misalnya Oh Aku Pakai Who Aja Like Viras Who Is Like That Like That One Nah Itu Boleh Kayak Gitu Kalau Misalnya Remember But If You Can Remember Just Put That Jadi Buku Yang Pencil Yang HP Yang Aku Kayak Gitu Atau Misalnya Gini Aku Membeli HP Yang Harganya Itu Juga Boleh Jadi Pokoknya Dia Taruh Di Setelah Subject Atau Di Tengah Tengah Kalimat Semuanya Pakai Yang Itu Boleh Like That Question Please No Enough Enough Okay Wait One More So If No Question I Want Mr. Hami To Ann Akbar Ann Akbar Make One Sentence Only Brief Sentence Aja Yang Sederhana Aja Pokoknya Ada Kata Yang Jadi Please Think One Sentence Yang Ada Kata Yang Terus Bahasa Inggris Kan Gitu Aja Mr. Hami One Akbar One And After That Be Can Dismiss The Class Today Me Okay Please In 17 August Is Independent Day When We Celebrate Every Year jadi Mr. Rami menggunakan karena hari independenya adalah ceremonial untuk kita itu adalah momen jadi kita bisa menggunakan waktu itu pokoknya kata yang itu seperti itu caranya Agar please satu pertanyaan satu pertanyaan a book which 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 will buy with my sister no? ya belum selesai itu buku yang aku akan beli dengan saudaraku terus kenapa? misalnya it's expensive it's expensive or whatever itu masih buku yang yang akan aku beli yang akan aku beli dengan saudaraku gitu aja terus why? a book which will buy with my sister is so cute good like that ya jadi itu baru selesai Akbar jadi buku yang aku akan beli sama saudaraku itu apa cute itu imut like that oke jadi penggunaan kata yang itu soalnya emang dipakai untuk menjelaskan apa sih maksudnya Akbar yang mana kayak Mr. Rami yang itu kan menjelaskan sesuatu like that ya oke everyone so that's all for today the lessons that I want to share to you today is like partial forms and also related tasks but if you still have questions just let me know first before I dismiss the class today any question enough okay okay enough okay then if it's enough I wanna end this class today hopefully we can meet again next meeting on Thursday yeah on Thursday so see you everyone thank you very much for today bye bye thank you everyone thank you thank you